Sementara itu ambruknya ruangan kelas SDN Sabagi di Desa Cihirang, Kabupaten Sumedang membuat Dinas Pendidikan Sumedang melayangkan surat teguran ke Satker Tolci Sumdau. Surat tersebut terkait lahan tempat berdirinya sekolah dasar negeri Sabagi yang belum jelas statusnya. Perisil ambruknya ruangan kelas SDN Sabagi, Desa Cihirang, Kabupaten Sumedang membuat Dinas Pendidikan Sumedang geram. Pasalnya pihak disdik Sumedang merasa disepelekan mengenai status lahan yang ditempati SDN Sabagi. Pihak disdik melalui sektis pendidikan Kabupaten Sumedang, UNEP, mengatakan Satker telah mengklaim lahan SD tersebut diambil alih pihak Tol. Namun sampai saat ini, pemberitahuan dan surat pernyataan dari pihak Tol Cisun Dau belum juga diterima. Karena asumsi kami, Jak SD itu akan dibangun untuk Tol. Karena ada 4 SD yang akan terlintasi jalan Tol. Sehingga kami meminta kapan akan dibayar, kapan akan dibayar. Itu sampai saat ini belum ada keputusan. Tahu-tahu sekolah amruk, makanya saya sekolah itu amruk. Tidak tahu, saya amruknya kabeh, genwer, tah, genarek, kutaw, kan itu pertamanya. Tapi ternyata Tol itu berbelok katanya. Nah, kalau berbelok itu mengapa tidak menembuskan ke dinas pendidikan? Sehingga sekolah ini tidak jadi masalah. Tapi kata saya, tembuskan. Bukan kami apa-apa. Duit mah lo bareng, gak bangun mah. Di kamar ini jadi seanggur, sebenarnya sekolah, teh. Sekarang saja saya anggaran dari 2018 ada dari DAK, dibangun jadi adik sekolah, pengalusan. Menurut UNEP, pihak bisdik sudah mendapatkan informasi SDN tersebut akan dibebaskan oleh pihak tol karena lahannya terkena proyek tol Cisumdawu. Sebagai gantinya, akan dipindah ke lahan yang lebih aman serta bangunan yang baru. UNEP berharap, keputusan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kembali sekolah yang sudah rusak dan terkena imbas tol Cisumdawu segera terrealisasi di tahun 2018. Dikida Rusman, Bandung TV